Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Mas Bro Mas Bro semua eh kita langsung-langsung saja nih Mas Bro berhubung ada teman yang meminta sekema kemarin ya sekema video yang saya upload dengan judul setrum ikan PAC MOSFET feedback itu ya yang artinya menggunakan MOSFET juga menggunakan feedback eh kenapa tampilannya seperti ini tidak seperti biasanya langsung ke sekema ya siapa tahu di sini teman-teman ada yang pengen bikin sekema sendiri ya jadi saya perlihatkan aplikasinya gitu atau nantinya juga bisa saya upload jika teman-teman ada yang berminat mau membuat sekema seperti sekema-sekema yang pernah saya buat nanti saya kirim linknya link download dan disini saya menggunakan aplikasi foto impact 12 eh tampilan aplikasinya seperti ini Mas Bro Mas Bro ya jadi ini menggambar sendiri ya awalnya ya digambar sendiri ini cuman disini Hai aplikasi ini sebenarnya bukan aplikasi sekema cuman saya suka dengan aplikasi ini karena untuk membuat sekema itu mudah ya misalnya ini lembar lembaran pertama atau tampilan pertama kita buat satu project ini kan warnanya putih kita siram dengan warna biru-biru gimana gitu ya ah seperti ini saya biasanya warna yang saya pergunakan terus misalnya kita membuat sebuah transistor cukup seperti ini Hai terus kita siram lagi dengan warna hitam Hai ini sebagai contoh saja nih buat Mas Bro Mas Bro yang mungkin pengen membuat sekema sendiri gitu ya terus misalnya Hai terus misalnya buat kakinya kaki transistor ini ya cukup dengan cara seperti ini kira-kira saja nah seperti ini kita tampilin disini kita siram lagi dengan warna warna putih atau warna seperti warna besi gitu ya pilihan warna banyak disini Mas Bro Hai nantinya kalau kita butuh tiga ya udah kita copy saja copy terus dipaste kalau dipaste dia tetap di sini nih Mas Bro jadi enggak berubah tinggal kita geser saja pakai ini panah kanan atau kiri kita paste lagi kita paste lagi walaupun pastenya dimana gitu tetap disitu dia ah tetap disini dia kita geser lagi Hai gitu kira-kira Mas Bro misalnya contoh untuk membuat Hai A tr ya terus gimana ini kok di atas gini nah ini kan ada panah ke bawahnya udah kita klik aja dia jadi dibawah begitulah seterusnya terus misalnya kita mau polongin disini ini ada pilihan untuk polongin ini ya A kita nolin dulu ini terpolongnya polong bener-bener polong itu ah seperti itu kira-kira Mas Bro Oke ini hanya sekilas info saja siapa tahu teman-teman pengen membuat sekema sendiri Oke ini kita buang saja terus karena disini sudah saya persiapkan sekema yang mau saya buat oke di sini asiknya Mas Bro bisa bikin warna sesuka kita gitu ya warna warna resistor warna apa gitu ya oke untuk sekema kali ini adalah sekema sekema setrum PAC mosfet menggunakan feedbacknya juga ya Oke tak edit dulu nih Mas Bro Mas Bro ini ini kan bisa dipindah-pindah ini Mas Bro mau dipindah kemana-kemana bisa itu ya kita edit dulu biar jadi sekema yang teman-teman butuhkan terus nantinya tahu-tahu udah jadi gitu aja ya daripada kelamaan videonya ini ini trafonya belum dibikin nih belum dibikin feedbacknya ini baru primer sama sekunder gitu ya kayak tak bikin dulu nih Mas Bro oke Mas Bro Mas Bro singkat cerita udah jadi nih sementara seperti ini ya ini hasilnya bisa dikeser-keser tuh terus ini nanti satu persatu ini masih lama lagi nih Mas Bro nah sementara waktu disini tuh udah jam segini nih ya bawah nih oke tapi tak mengapa yang penting Mas Bro Mas Bro mau menyimak ya kalau mau menyimak pasti nanti kalau mau meniru rangkaan ini ya mudah-mudahan jadi gitu ya tergantung trafonya gitu karena trafo kan kita bikin sendiri-sendiri gitu ya oke lanjut ke sekema yang saya rangka ya yang saya apa cantumkan dengan nilai-nilainya oke Mas Bro lanjut kembali ya disini kita mulai dari sini anggap saja ini hedgingnya dua ya secara terpisah karena tidak menggunakan Mika alas Mika terus seperti biasa ini adalah MOSFETnya IRF 3205 udah itu kita jamper-jamper seperti ini ya nah pohnya mudah dipahami kita jamper lagi bagian minus nah seperti itu kira-kira terus terus kita pasang jamper bagian kaki tengah seperti ini ya lalu kita pasang resistornya ini berukuran 1K ini juga seperti itu kira-kira Mas Bro Mas Bro lanjut lagi nah kita langsung ke gulungan primer ya gulungan primer ini sengaja bagian ini saya kasih warna merah ya CT primer ini warna merah ya dan kita langsung pasang saja itu kabelnya nantinya jamper ke arah baterai plus nah seperti itu baterai plus ya terus sekalian baterai minusnya dipasang oke sampai disini mudah-mudahan sudah sangat jelas ya untuk dipahami terus kita pasang anggap saja ini kumparan feedbacknya ya sengaja warnanya dibikin hijau seperti ini biar nanti terlihat jelas ya enggak tumpang tindih gitu terus kita pasang resistornya ini yang berukuran 560 ohm ya yang atas juga yang bawah seperti ini terus kita pasang diodanya diodanya ini FR207 ya FR207 itu seperti yang sudah saya praktekkan di video sebelum ini eh disilang seperti itu ya mas bro kalau masang feedback harus disilang terus ini enggak bisa cek trafonya ya nah ini untuk kaki CT CT nya feedback ini kita kasih resistor nilainya 330 ohm terus nah ini yang tadi dari jumper primer itu CT nya primer ya enggak bisa cek ini baterai min ah baterai plus kita kasih saklarnya disini mas bro nah ya jadi teman-teman enggak usah nanyain untuk pasang relay nya dimana gitu relay itu kan biar saklar kita awet gitu ya nah ini kalau sudah menggunakan seperti ini saklar kita juga awet enggak perlu harus pakai relay lagi oke terus sekunder nah buat teman-teman trafo yang saya praktekkan ini kemarin di video ini sebelumnya trafo yang saya gulung waktu itu menggunakan double primer ya maksudnya double primer itu kabelnya dua di double gitu digulung dijadikan primer gitu teman-teman bisa lihat saja disana ya terus ini menggunakan kemarin ya waktu dicobanya menggunakan kapasitor yang seperti inilah kira-kira ya tentunya 400 volt 225C gitu ya oke sampai sini sudah dapat dibahami ya ini enggak apa saja ke setiknya setik kanan terus ini ke setik kiri atau serok oke buat teman-teman mudah-mudahan dengan sekema yang seperti ini sangat mudah lah ya dibahami apalagi resistornya sudah saya gambar atau saya kasih warna sama dengan aslinya warna aslinya dari resistor ya oke jangan lupa subscribe nih buat teman-teman yang baru mampir ya mohon didukung juga channel ini saya akhiri sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati